Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK umumkan penyidikan kasus baru di Kementerian ESDM. Hari ini, Saudara, KPK menggeledah dua lokasi guna pengumpulan alat bukti. Penggeledahan dilakukan di kantor Kementerian ESDM penyidikan terkait dengan dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja pegawai di Kementerian ESDM periode 2020-2022. Siang tadi, Saudara, KPK juga menggeledah di kantor Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Saudara. KPK memastikan jumlah tersangka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM ini lebih dari satu orang dengan nominal korupsi puluhan miliar rupiah. Kabak pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan KPK masih terus mendalami dugaan korupsi ini. Pak, sedikit Pak. Untuk SDM, kami pastikan tersangkanya lebih dari satu orang. Dan ini terkait tadi ya, pemotongan tunjangan tukin sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar. Uang yang kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini. Yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing, ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya. Termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya. Tapi ini semua kami masih didalami ya informasi-informasi itu. Usai kantor Ditjen Minerba Kementerian SDM di giladah KPK, Menteri SDM Arifin Tasrif membenarkan. Jika ada dugaan namun ia tidak membenarkan saat ditanya wartawan terkait dengan adanya korupsi di kementeriannya. Menteri SDM meminta publik untuk mengikuti proses yang sedang berlangsung di KPK. Informasi selengkapnya terkait dengan penggeledahan KPK di kantor Kementerian SDM dan juga di kantor Direktorat General Mineral dan Batu Barat atau Ditjen Minerba. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Selamat malam Putu, sudah ada hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ini? Ya selamat malam Yasir dan juga Saudara. Tentu sampai dengan malam hari ini proses penyelidikan tahap awal ataupun juga penyelidikan tahap awal ini masih terus dilakukan. Salah satu yang dilakukan oleh pihak KPK ini berkaitan dengan penggeledahan pada hari ini di dua tempat. Yaitu baik yang ada di gedung SDM, Kementerian, ataupun juga yang ada di kantor Ditjen Minerba. Tetapi memang sampai dengan saat ini belum dikonfirmasi secara langsung dari pihak KPK. Biasanya ini akan disampaikan oleh kepala dari kepala pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ini akan menyampaikan secara detail apa yang kemudian dihasilkan dari penggeledahan yang dilakukan dari dua tempat tersebut. Yang pasti tadi juga ada jurnalis Kompas TV yang memantau dari kantor ISDM. Dan kalau berdasarkan pantauan mata atau pandangan mata tadi disampaikan, setelah kurang lebih menyelesaikan proses penggeledahan yang berlangsung selama 4 jam setengah, KPK bersama dengan tentu saja didampingi ada pihak kepolisian juga tadi, ini membawa beberapa koper keluar dari gedung KPK, kemudian dimasukkan ke dalam beberapa mobil Innova yang biasanya ini menjadi mobil operasional dari KPK saat melakukan penggeledahan ataupun juga tindakan-tindakan lainnya terkait dengan proses penyidikan di luar gedung merah putih KPK. Meskipun proses penggeledahan ini sudah selesai, tadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau memasuki pukul 8 malam, tetapi sampai dengan saat ini kami jurnalis Kompas TV yang di lapangan juga belum memantau apakah kemudian ada penyidik yang sudah mulai membawa koper masuk dari pintu utama. Karena sebetulnya dari gedung merah putih KPK sendiri ini ada beberapa akses pintu masuk, biasanya kalau terjadi OTT atau operasi tangkap tangan memang nanti tersangka dan lain sebagainya akan dibawa melalui pintu depan. Tetapi kalau penetapan tersangka dalam kasus ini adalah pemangkasan tunjangan kinerja dari pegawai ISDM yang diduga merugikan negara sampai puluhan miliar rupiah, ini bisa saja masuk dari pintu bagian samping ataupun juga dari bagian belakang. Nah karena hal tersebut kami mencoba mengkonfirmasi apakah tersangka ini juga sudah dibawa ke gedung merah putih KPK, tetapi Ali Fikri ini belum merespon secara langsung. Biasanya dalam jangka waktu 1x24 jam nanti KPK akan menyampaikan apa saja hasil dari penggeledahan yang telah dilakukan. Kita nantikan bersama ya seperti apa update dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Kementerian SDM ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Niput Trisnanda atas informasinya.